Wahabi yang bilang gak ada itu ngawur Mereka ngomongnya apa? Kembali pada Quran dan Hadith Pernah gak dia baca Belajar tafsir sampai selesai? Gak pernah Mohon dijelaskan berkaitan dengan masalah kias Ya masalah kias Ini dibenarkan dalam masalah fikir yang berkaitan memang Dengan hal-hal yang dibenarkan oleh ulama Tapi kan juga ada penyakit Imam Syafi Ilah kias hafir ribadah, gak ada kias dalam masalah Ribadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berjumpa lagi dengan channel Haziqa Wafa Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita Dari segala musibah dan bencana Amin ya robbal alamin Pada video kali ini Channel Haziqa Wafa kembali membahas tentang Pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli Sang Singa Aswaja Bahwa para ulama wahabi dan salafi Tidak pernah belajar ilmu tafsir sampai selesai Sehingga kelompok wahabi dan salafi Tidak mengerti bahwa kias dalam ibadah itu ada Pernyataan tersebut beliau sampaikan dalam ceramahnya Di hadapan para jamaahnya beberapa waktu yang lalu Ustadz Idrus Ramli mengatakan Bahwa para ulama wahabi dan salafi tidak mengerti bahwasannya Kias dalam ibadah itu ada Beliau juga mengatakan kelompok wahabi ngawur dan mengatakan Bahwa wahabi tidak belajar ilmu tafsir sampai selesai Apa yang disampaikan Ustadz Idrus Ramli terkesan merendahkan suatu kelompok tertentu Yang hal tersebut belum pasti kebenarannya Andai pun hal tersebut benar adanya Alangkah baiknya beliau tidak menyampaikan hal tersebut di depan para jamaahnya Para jamaah yang mendengar pernyataan Idrus Ramli juga tertawa Seolah-olah ikut merendahkan kelompok wahabi dan salafi yang mereka anggap sesat Lebih lanjut Ustadz Idrus Ramli membandingkan Bahwa dirinya telah belajar ilmu tafsir di pondok pesantren sampai dengan selesai Berbeda dengan kelompok wahabi yang tidak belajar ilmu tafsir Bahkan beliau juga mengatakan Telah selesai belajar kitab-kitab hadis Seperti Sohi Bukhori, Sohi Muslim, dan Sohi Abu Daud Berikut kita dengarkan pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli tentang hal tersebut Jadi kias dalam ibadah itu ada, jangan dibilang nggak ada Wahabi yang bilang nggak ada itu ngawur Mereka ngomongnya apa? Kembali pada Quran dan hadis Pernah nggak dia baca belajar tafsir sampai selesai? Nggak pernah Kita yang di pondok-pondok ini belajar tafsir sampai hatang sama kiai Belajar kitab-kitab hadis Sohi Bukhori, Sohi Muslim, Abu Daud Sampai selesai Dan banyak contoh-contoh kias di dalam hadis Yang sholat, contohnya ada puasa, yang lain-lain ada semua Jangan dikira nggak ada, kias dalam ibadah itu ada Sahabat Muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kias merupakan sumber hukum dalam Islam yang tidak menetapkan hukum dari awal Namun hanya membuka atau menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya Kias sendiri berada pada posisi keempat sebagai sumber hukum Islam Kias berada di posisi setelah Al-Quran, hadis dan ijma Lantas benarkah kelompok yang dianggap wahabi tidak mengakui adanya kias dalam ibadah Dan bagaimana sebenarnya hukum kias dalam ajaran Islam Berikut penjelasan dari Ustadz Yazid Jawas dan ulama lain Tentang makna kias dalam ibadah Ibadah Seperti berkaitan dengan masalah kita mengeluarkan zakat Kan berupa makanan Kalau disana dengan gandum, ya kita disini dengan apa? Dengan beras Yang seperti ini dibolehkan Menurut syariat Nggak semua dikiaskan, berkaitan dengan akhidat Berkaitan dengan sifat-sifat Allah Nggak ada kias Karena Allah nggak bisa dikiaskan dengan makhluknya Allah nggak bisa dibandingkan dengan makhluknya Allah nggak sama, Allah nggak separah Allah nggak sebanding dengan siapapun di buku bumi Karena ini beras sama-sama makanan pokok Maka bolehlah kemudian ulama sepakat zakat menggunakan beras Metode ini disebut dengan kias Ini bagian dari dalil Dalil langsung tidak ada Contoh langsung tidak ada Maka setiap yang tidak ada contoh Jangan dulu disebut bid'ah Setiap belum ketemu dalil Jangan disimpulkan bid'ah Mungkin Anda yang kurang dalam mendalaminya Cari Kalau tidak ada kiasnya Berarti sudah Jangan dikiaskan-kiaskan Sudah ya Jangan dikiaskan-kiaskan Kalau memang sudah kita ketemu tidak ada Sudah Ah saya kiasnya seperti ini tuh Kayak megang pedang Ya misalkan Megang pedang Pakai kanan dulu begini sarungkan Itu bukan kias Kias itu harus sama Ya Awas hati-hati Al-kiasu ma'al-farik Ba'atil Menghiaskan sesuatu Menganalogikan sesuatu yang tidak sama Itu hukumnya Ba'atil Tertolak disini Analogi yang tidak sepadan Kanan dengan kiri Itu beda Seperti semalam Ustadz dianalogikan dengan pencuri Itu tidak sama Ba'atil Ustadz dianalogikan dengan manusia Dengan hewan Itu tidak sama Ba'atil Paham? Nah Kalau empat ini ada Maka itu masih masuk dalam tatanan Yang dikategorikan Boleh ditunaikan dalam syariat Keluar dari sini semua Itu yang disebut dengan Beda Paham disini? Nah Jadi tidak perlu membuat kaedah-kaedah baru Kaedah sudah ada Nah ini kadang-kadang Untuk mempertahankan amalannya Supaya jamaah tetap disitu Dan tidak pindah kepada yang lain Atau bahkan mendapatkan pengetahuan Pindah sih enggak sebetulnya Cuma kadang-kadang pengen belajar Ditahan-tahan Bikin kaedah baru Misal Kalau itu memang baik Dari dulu sudah dicontohkan Kenapa dengar kalimat itu? Itu kalau baik Dari dulu sudah ada contohnya begini Itu kaedah-kaedah jahiliyah Tidak ada di fikir Buka Quran surah ke-46 ayat 11 Law kana khairah Awas 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 Seti-hati Kalau lah apa yang kamu bawa Muhammad Itu baik Orang jahiliyah itu didakwai oleh Nabi Kata mereka Kalau yang kamu sampaikan baik Orang tua kami sudah duluan Mempraktekan itu Sudah ada orang-orang kami Yang duluan yang duluan Daripada kamu Jadi gak usah dakwai kami Kalimat itu dipakai sekarang Dimunculkan dengan kalimat-kalimat Kalau baik Sudah ada orang tua kami Yang dahulu itu Sudah ada generasi Yang menyampaikan itu Padahal Ada nanti dalam kehidupan itu Terkait hal-hal yang bersifat muamalah Bahkan ada yang masukkan Di dalam ranah ibadah Yang tidak terjadi situasinya Di masa dulu Sehingga orang dulu Tidak mampu mengerjakan itu Bukan karena tidak bisa Karena situasinya Tidak menghadirkan alasan Untuk mengerjakan itu Bukan orang dulu Gak bisa zakat pakai beras Tapi kalau mau beras Harus ke Nusantara dulu Datang pakai kapal Macam-macam Sekarang enak Ada pesawat Orang dulu aja Berapa puluh tahun kebelakang Haji pakai kapal Datang pulang 6 bulan Dan lupa orang itu Datang baru Kemudian Sekarang enak Berapa jam Bolak-balik Dulu seperti itu Gambaran dia Jangan disimpulkan Kalau ada sesuatu Yang terlihat baru Jangan langsung disimpulkan Bidah tidak Cek dulu Jadi kenapa begini Apa turunannya Kalau gak ada 4 ini Ini bidah Dan dakwah dengan cara yang lembut Dengan cara yang baik Supaya dia kembali pada nilai-nilai kebaikan Semoga video ini bermanfaat Bagi kita semua Dan menambah tingkat keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh